Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IGN Channel Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai tulang atau rangka Kemudian tentang struktur tulang keras Baik itu bagian epifisis, metafisis atau cakra epifisis dan juga diafisis Termasuk bagian-bagian di dalamnya yang terdiri dari tulang spons dan juga tulang kompak Nah di video kali ini saya akan membahas tentang persendian atau dikenal juga dengan artikulasi Persendian atau disebut juga dengan artikulasi adalah hubungan antar tulang Baik itu yang menghasilkan gerak maupun yang tidak Nah persendian ini secara umum terdiri dari tiga macam Yang pertama ada yang disebut dengan sinartrosis atau disebut juga dengan sendi mati Kenapa disebut dengan sendi mati? Karena tidak menghasilkan gerak sama sekali Nah sendi mati ini bisa kita bagi menjadi dua macam Yang pertama ada yang disebut dengan sutura atau sinostosis Nah untuk sutura ini karena dihubungkan oleh jaringan ikat yang berbentuk serabut padat Nah ini bisa ditemukan pada tulang-tulang tengkorak Karena tulang tengkorak itu kan terdiri dari beberapa jenis tulang ya Nah dihubungkannya itu oleh serabut padat yang disebut dengan sutura Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sinokontrosis Disebut dengan sinokontrosis karena tersusun oleh hialin ya Kemudian untuk sinokontrosis ini bisa ditemukan pada epifisis dengan diafisis Nah epifisis dan diafisis ini ditemukan pada tulang pipa di bagian ujungnya ya Atau untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di video sebelumnya Itu yang disebut dengan sendi mati atau sinartrosis Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan amfiartrosis atau disebut dengan sendi kaku Ada gerakan tapi gerakannya sangat terbatas ya Maka disebut dengan sendi kaku Nah sendi kaku ini tersusun oleh tulang rawan ya Berdasarkan penyusunnya amfiartrosis ini kita bagi menjadi dua macam Yang pertama ada yang disebut dengan simfisis Nah simfisis ini sendinya tersusun dari tulang rawan yang berbentuk serabut Nah ini bisa ditemukan pada simfisis pubis atau di tulang kemaluan Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan sindesmosis Nah kalau sindesmosis yaitu sendi kaku yang dihubungkan oleh ligamen dan juga ikat serabut Sindesmosis sendiri bisa ditemukan pada tulang betis dengan tulang kering Nah itu dihubungkannya oleh sindesmosis Gerakannya sangat terbatas ya Nah itu yang disebut dengan amfiartrosis atau sendi kaku Sedangkan yang ketiga ada yang disebut dengan diartrosis atau disebut dengan sendi gerak Nah kalau untuk sendi gerak ini ada banyak jenisnya Tetapi sebelum lebih jauh kita bahas Kita harus mengetahui karakter atau ciri dari diartrosis atau sendi gerak ini Ciri yang ditemukan pada diartrosis biasanya terdapat kapsul ya Di bagian persendiannya Dan terdiri dari jaringan ikat fibrosa Ciri yang kedua terdapat membran sinovial Nah membran sinovial ini berfungsi untuk menghasilkan minyak sinovial Dan minyak sinovial ini berfungsi sebagai pelumas Karena ini kan sendi gerak Jadi perlu ada pelumas Karena kalau tidak ada pelumasnya Maka jika keseringan terjadi gesekan itu akan merusak bagian persendian Kemudian yang ketiga Karakternya yaitu terdapat jaringan ikat ligamen Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya Biasanya dihubungkan oleh jaringan ikat ligamen Ini sudah dibahas di jaringan ikat ya Di video sebelumnya juga Nanti kalian boleh cek juga video tentang jaringan ikat atau penyokong Nah untuk lebih jelasnya lagi Mengenai diartrosis atau sendi gerak ini Ini saya sediakan gambar Supaya mengetahui letak dan juga fungsinya Oke bagus ini gambarnya ya Yang pertama Ada yang disebut dengan sendi putar Nah sendi putar ini berfungsi untuk rotasi dan terletak Pada tulang atlas, tulang belakang ya Ujung tulang belakang dengan tulang tengkorak Nah ini bisa berputar karena fungsinya untuk rotasi Kemudian Antara lengan atas dengan gelang bahu Itu dihubungkan oleh sendi peluru Atau bisa juga pada tulang tungkai atas Dengan gelang panggul Itu dihubungkan oleh sendi peluru Nah untuk gerakannya Sendi peluru ini bergerak ke segala arah Kemudian antara lengan atas dengan lengan bawah Atau paha dengan tulang betis dan juga tulang kering Itu dihubungkan oleh sendi engsel Nah kalau sendi engsel sendiri Gerakannya searah saja Atau bisa juga ditemukan pada ruas-ruas jari Itu juga searah ya Baik jari kaki maupun jari lengan Maka itu termasuk ke dalam sendi engsel Kemudian pada telapak tangan dengan ibu jari Nah itu dihubungkan oleh sendi pelana Nah karena bentuknya seperti pelana kuda Nah untuk sendi pelana sendiri Arah gerakannya dua arah Bisa depan belakang Atau bisa kiri kanan Sehingga menghasilkan dua arah Kemudian ada lagi yang disebut dengan sendi luncur Nah ini biasanya ditemukan pada pergelangan Baik pergelangan lengan dan juga pergelangan kaki Nah untuk sendi luncur ini tanpa poros Kemudian ada juga yang mengklasifikasikan sendi ovoid Nah disebut dengan sendi ovoid Karena ujung-ujung tulangnya berbentuk oval Nah ini untuk porosnya dua arah Kemudian bisa ditemukan pada tulang pengumpil Dan juga pergelangan Jadi tulang pengumpil dengan pergelangan itu Dihubungkan oleh sendi ovoid Bagian dari sendi gerak atau diartrosis Nah itulah tentang persendian Atau yang disebut dengan artikulasi Jadi secara umum ada tiga jenis Yang pertama ada sendi mati Atau yang disebut dengan sinartrosis Yang terdiri dari dua macam Yang pertama ada sutura Kemudian ada sinkontrosis Kemudian yang kedua ada sendi kaku Atau amfiartrosis Juga terbagi menjadi dua macam Yang pertama ada simfisis Kemudian ada sindesmosis Dan yang ketiga disebut dengan sendi gerak Atau diartrosis Ini terdiri dari beberapa macam Ada sendi putar Kemudian sendi peluru Sendi engsel Sendi pelana Sendi luncur Dan juga sendi ovoid Nah di video berikutnya Mudah-mudahan saya bisa membahas Tentang proses penulangan Atau proses pembentukan tulang keras Yang berasal dari tulang sejati Itu disebut dengan osifikasi Karena ada dua jenis Oke Tapi untuk lebih jelasnya Nanti kita akan bahas saja di video berikutnya Jadi jangan lupa Klik tombol subscribe Dan juga aktifkan tombol loncengnya Atau notifikasinya Supaya kalian tidak susah lagi Untuk mencari gen channel ini Nanti akan ada notifikasi kepada kalian Jika saya mengupload video yang baru Terima kasih atas waktunya Mudah-mudahan bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh